Saudara Baca Pres Anies Baswedan enggan menjawab saat dimintai penjelasan soal kritiknya tentang proyek strategis nasional atau PSN yang ia sebut ada titipan. Hari ini Baca Pres Anies Baswedan melakukan safari politiknya di Kebumen, Jawa Tengah dan menyambangi pondok pesantren tertua di Asia Tenggara yaitu Al-Khafi. Tapi, usai acara saat disinggung wartawan terkait dengan kritiknya tentang proyek strategis nasional atau PSN yang menjadi titipan, Anies enggan menjawab dan berjalan meninggalkan wartawan. Kritik Anies soal proyek strategis nasional ini saudara sebelumnya disampaikan dalam rakornas pertama Partai Masyumi di Jakarta. Terima kasih. Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kritik dari bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan yang bilang ada titipan kanan-kiri di proyek strategis. Ditemui usai acara istana berbatik, Jokowi menantang balik dan meminta Anies menyebut proyek yang dimaksud dan titipan siapa. Senada dengan Presiden Jokowi, bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendorong Anies menyampaikan data dan dibuktikan untuk menghindari spekulasi dan salah tafsir. Kanan-kiri itu siapa? Repah, 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 repah. Repah, repah, repah. Itu titipan dibilang apa gimana tuh Pak? Disebutin aja datanya secara terbuka. Di udara, di udara, di udara, di udara, di udara. Dan di udara siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Pak sih aja datanya dibuka. Titipan kiri kanan itu siapa? Dibuka aja. Dugaan saya tidak bisa mengungkapkan data itu. Kalau ada dibukti, jadi tidak menimbulkan spekulasi. Sebelumnya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan, dalam 8 tahun terakhir, pemerintah sudah merampungkan 161 proyek strategis nasional. Nilai total proyek ini mencapai lebih dari 1.100 triliun rupiah.